Intro Oke agenda kami hari ini Saya dari Kumala Lubis & Partners Bersama rekan-rekan partner aku Ada Bang Dedy Lubis, ada Johan, ada Pak Rahmat Nah kita hari ini mengajukan permohonan Kepada Kejaksaan Agung terkait dengan kasus klien kami Yang saat ini lagi mau dilakukan untuk penundaan eksekusi Klien kami bernama Ibu Meli Dan ini kita mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung Bahwa berdasarkan fakta, urayan kronologi Serta alasan dan pertimbangan di atas Maka kami memohon kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Untuk menunda pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 Kal garis miring PIT garis miring 2021 Tanggal 30 Maret 2021 Hingga putusan peninjauan kembali berakhir Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Nah demikian permohonan ini kami sampaikan Kami sangat berharap Semoga dapat dikabulkan Sehingga kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung RI Dapat mencerminkan rasa keadilan Tidak mencederai hati Dari para pencari keadilan Dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Oke baik Jadi untuk teknisnya mungkin bisa rekan saya Pak Lini lebih untuk menyampaikan Karena 3 tahun Sedangkan sebelumnya di tingkat pertama Kami dinyatakan bebas Oleh karenanya Karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan Sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehatiman Khususnya sepasang 54 Ayat 1 dan 3 Yang menyatakan Eksekusi merupakan tanggung jawab daripada kejaksaan Namun dalam melaksanakannya Harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan Di dasar itulah maka Hari ini dari kantor kumangan luis Mendatangi kejaksaan agung Untuk menyatakan permohonan Ditunda dahulu Ekskusinya Kenapa? Karena ada rasa keadilan Rasa kemanusiaan yang harus dipertimbangkan Apa rasa keadilannya? Yaitu Dimana beliau itu Merasa Adalah korban juga dalam perkara ini Tetapi Yang awalnya di tingkat pertama Dinyatakan Tidak bersalah Bebas murni Ternyata di makam agung Kutusannya malah dia kena 3 tahun Pelaku utamanya itu Diponis 2 tahun Sudah selesai memang peristiwa ini Nah Kita merasa ada hal yang merasa keadilan Telah tercederai Dalam konteks kelengkang ini Oleh karenanya kita mengalirkan permohonan Biarlah dulu Di proses PK ini berlangsung Nanti apa hasilnya Barulah kita akan tunduk dan patuh Atas putusan Dalam peninjauan kembali Seperti itu dia Gini mungkin Rekan kami juga ya Pak Rahmat Sebegitnya Karena dari awal kan memang Pak Rahmat juga ya Ikut menangani Mungkin bisa dijelaskan Ya Gini Memang ini perkaranya di Kuala Negeri Tikan Bandung Kuala Negeri Bandung Pertama Sebagaimana terjadi oleh Rekan kami Kuala Negeri Mereka Bebas Jadi perkaranya Didakwa oleh Jaksa Pasang 378 dan 372 Betul ya 372 nya Pengelakannya Sudah diperbukti Jaksa penanggapan Bahwa yang Berbukti 378 Penipuannya Di tingkat pertama Bebas punis Bagaimana dikatakan tadi Jaksa kasasi Jaksa kasasi Terus Kutusan Mahkamah Agung Dinyatakan Kami Ini bersalah Bagaimana dikatakan Anak Diukum 3 tahun Nah Yang kami Rasakan Anak Ketidakadilan Dan dirasakan Anak Kejanggalan Itu Tuntutan Jaksa 3 tahun Tuntusan 3 tahun Konfirm Makanya Kami Sudah Berwajukan PK Perkara detailnya Memang Sudah Terlaku Dalam Materi Menurut Jaksa Ini Ini Ketika Ketika Dianggap Penipuan Kerjasama Dengan Investor Menipu Dengan SPK Palsu Padahal SPK Ini Dikuarkan Oleh Ketiga Yang Sudah Dukung Tadi 2 tahun Mulai Dan Kami Tidak Tahu Bahwa Itu SPK SPK Palsu Tidak Tahu Karena Awalnya Memang Kerjasama Pihak Pelabor Dengan Pihak Ketiga Diketah Bihak Pelabor Jadi Pihak Kami Tidak Menjanjikan Ada SPK SPK Ternyata Palsu Boleh Pihak Ketiga Itu Satu langkah Hukum Lagi Itu Pekan Mari Sama-sama Kita Sebagai Pendagang Hukum Kita Tunggu Dulu Hasil Pekan Jangan Berliapan Kasih Seorang Ibu Tulang Humbung Keluarga Membesarkan Anak Sama-sama Jadi Dia harus Menghadapi Ponis Yang Sebenarnya Masih Bisa Dipertuangkan Supaya Ponis Itu Jangan Dulu Dilakukan Terhadap Dia Itu Sebenarnya Oke Bang Kalau Boleh Kita Tahu Putusan Manya Itu Bunyinya Apa Sampai Akhirnya Klien Abang Diponis Tiga Tahun Yang Tadinya Bebas Murni Kalau Di Makam Agung Intinya Adalah Menyatakan Bahwa Terbukti Secara Salah Dan Meyakinkan Melanggar Pasal Pengelapan Dan Penipuan Dan Dihukum Tiga Tahun Penjara Itu Dia Tapi Ada Poin Yang Memberatkannya Sampai Akhirnya Di M Itu Diponis Kita Berkeyakinan Dan Memori Kita Menyatakan Bahwasannya Diketahui Dia Itu Bukan Dari Awal Kecuali Dia Itu Memang Sengaja Sudah Tahu SPK Itu Bodong Dia Lakukan Bersama Kepada Orang Lain Oke Nah Berdasarkan Perjanjian Antara Dia Dengan Si Pelapon Ini Adalah Dimana Disitu Dia Belum Mengetahui Bahwa SPK Itu Adalah Bodong Dan Dia Menitip Sejumlah Uang Sama-sama Posisi Korban Namun Di Tingkat Kasasi Dia Malah Bekerjasama Dengan Orang Yang Sudah Sudah Diponis Justru Kondis Itu Cuma Dua Tahun Enam Bulan Nah Itu Dia Makanya Kita Bila Tolong Diurut Dulu Pelaku Berbuat Apa Dan Bagaimana Sehingga Menurut Kita Rasa Keadilan Kita Ini Belum Pantas Dan Adil Untuk Dijatukan Fonis Kepada Klaim Kami Sehingga Jangan Dulu Masih Ada Upaya Hukum Dia Dieksekusi Untuk Dilakukan Penahanan Penjara Sebagaimana Perintah Putusan Mahkamah Kini